Meripulasi jahat Anies ke KPK dibongkar wakil ketua KPK, beberkan fakta semua, gegara Formula E. Dan Dewas juga sudah secara bijak mengukurkan kami dan kami di titik temu sudah ingin menindaklanjuti apa yang disampaikan Dewas. Anies Baswedan sendiri setiap ditanya wartawan tentang Formula E, mendadak gak bisa lagi mengolah kata-kata alias bungkam. Apakah deklarasi Capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi Capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut. Sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu berkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin berdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang berselangkutan sebagai Capres oleh salah satu parpol. Kabar keretakan internal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E dibenarkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufran. Wakil Ketua KPK Nurul Gufran mengungkapkan antar pimpinan di lembaga antirasuah itu kerap berbeda pendapat, termasuk dalam menentukan status kasus Formula E. Gufran mengatakan hal itu juga dibahas saat lima pimpinan dipanggil oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK pada selasa 17 Januari. Namun, dia menilai perbedaan pendapat itu wajar dan bagian dari dinamika internal. Tidak hanya itu atau Formula E, ya mungkin itu yang meletup-letup ke Anda, itu salah satunya tapi kan biasa. Namanya kami berlima, kemudian perbedaan dinamika yang natural, kata Gufran di gedung KPK Jakarta Jumat 17 Februari. Gufran menyebut Dewas meminta semua pimpinan KPK dapat meningkatkan kekompakan kolegial. Gufran mengklaim para pimpinan KPK pun telah menerima masukan tersebut. Lagi-lagi kabar tak sedap menimpa lembaga anti rasuah KPK karena penanganan kasus penuh skandal balapan Formula E-nya Anies Baswedan. Entah apa yang menimpa KPK ini adalah sebuah tanda kalau Formula E memanglah kasus korupsi yang pelik sehingga sulit untuk diungkap buktinya. Atau memang karena ada orang dalam yang berusaha menghambat penyelidikannya? Apalagi sebelumnya Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyota dilaporkan ke Dewas atas dugaan melawan perintah atasan. Anggota Komisi Hukum DPR Benika Burherman menyinggung soal kewenangan luar biasa yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindak lanjut laporan mengenai tindak pidana korupsi. Menurut dia, kewenangan ini perlu didapatkan secara transpanan untuk menghindari adanya kesan tajam ke lawan dan tumpul ke kawan. Kita ingin tahu kewenangan luar biasa ini jangan sampai muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada subjektivitas, tebang pilih, pilih kasih. Kata Benny dalam rapat kerja bersama pimpinan KPK kami 9 Februari 2023 kemarin. Apalagi kata dia, saat ini Indonesia sedang memasuki musim politik. Sembari bergurau, ia menyebut juga pemilihan umum atau pemilu 2024 ditunda, maka isu tersebut tidak akan muncul. Kalau pemilunya ditunda ya bagus, nggak muncul inilah. Artinya bagusnya isu ini nggak muncul, ujar politikus Partai Demokrat tersebut. Anggota Komisi Hukum lainnya, Johan Budi kemudian merespon pernyataan Benny. Artinya Pak Benny setuju pemilu ditunda, kata Johan. Benny lantas menjelaskan bahwa maksud pernyataannya bukan berarti mengamini usulan penundaan pemilu. Yang disoroti adalah persoalan politik dan kasus-kasus yang tidak jauh dari kepentingan politik. Ia kemudian mencontohkan kasus pengusutan Formula E yang kerap disandingkan dengan bekas gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dan menurut dia, kasus yang menyerat Anies ini merupakan akibat dari musim politik. Maksud yang saya tadi, kalau pemilu ditunda ini persoalan politik tadi. Misal Anies Baswedan, Formula E kan akibat ini. Jadi tersangka apa tidak ini kan akibat pemilu dalam waktu dekat. Coba pemilu 2027. Mungkin nggak ada isu tersebut. Ia kemudian mencontohkan kasus pengusutan Formula E yang kerap disandingkan dengan bekas gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurut dia, kasus yang menyerat Anies ini merupakan akibat dari musim politik. Maksud saya tadi, kalau pemilu ditunda ini persoalan politik tadi. Misal Anies Baswedan, Formula E kan akibat ini. Jadi tersangka apa tidak ini kan akibat pemilu dalam waktu dekat. Coba pemilu 2027. Mungkin nggak ada isu ini. Kata Benny. Gerati demikian, Benny menyatakan setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi bahwa proses hukum mesti dihormati. Ia mengingatkan agar KPK tak lupa dengan pertanggung jawabannya kalau mengusut suatu tindakan pidana korupsi. Dalam rapat kerja bersama pimpinan KPK, Benny turut menggali informasi dari Firly mengenai rencana mentersangkakan seseorang. Kepada Firly, Benny bertanya mengenai kebenaran mundurnya Direktur Penuntutan KPK Fitroh Roh Cahyanto di tengah pengusutan kasus Formula E. Ada isu beredar tentang Direktur Penuntutan KPK yang konon dia minta resign. Apa betul? Apakah sebabnya soal perbedaan pendengar dan sikap soal rencana mentersangkakan seseorang? Kata Benny. Benny menjelaskan bukti maupun syarat hukum untuk mentersangkakan seseorang ini, kabarnya belumlah cukup. Oleh sebab itu, ia ingin meminta penjelasan dari Firly untuk menjelaskan duduk perkara ini seterang-terangnya. Supaya tidak ada spekulasi di tengah masyarakat, saya mohon jawaban dari pimpinan KPK. Ucap Benny